9 Star Hegemon Body Arts Season 446, Musnah Penuh Longchen dan Netherworld Dragon Divine Radiance bertabrakan. Kali ini, itu adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Itu bahkan lebih intens daripada tabrakan mereka sebelumnya. Ledakan. Ini diikuti oleh ledakan keras lainnya. Kali ini, itu bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Seluruh dunia menjadi terdistorsi. Bintang-bintang dan pusaran air surgawi dao berubah menjadi kekacauan. Semua orang kehilangan visi mereka. Semua orang yang hadir adalah seorang ahli, dan mereka tahu bahwa Longchen dan Tenso naga dunia bahwa akan terlibat dalam pertempuran terakhir. Keduanya telah menguji satu sama lain berkali-kali, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengandalkan teknik atau pengalaman bertarung untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka telah kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk langsung bertarung dengan kekuatan terkuat mereka. Ini adalah pertempuran tanpa teknik apapun. Itu adalah pertempuran kekuasaan. Itu adalah pertempuran kekuasaan. Ledakan. Ada lagi ledakan yang menghancurkan bumi. Di tengah fragment runeta berujung dari grid part, sesosok terbang keluar dari pusat medan perang. Itu Tenso naga dunia bawah. Teriakan kaget terdengar. Naga dunia bawah Tenso bukan tandingan Longchen. Berdengung. Tepat pada saat ini, Longchen menyerbu keluar dari tengah medan perang dan mengejar Tenso naga dunia bawah. Jelas, fakta bahwa Tenso naga dunia bawah telah diterbangkan membuktikan bahwa dalam hal kekuatan absolut, dia sedikit lebih rendah. Melihat hasil ini, semua orang tercengang. Meskipun mereka semua tahu bahwa pemenang akan diputuskan hari ini, mayoritas dari mereka berpikir bahwa Underworld Dragon Tenso akan menang. Tapi sekarang, Underworld Dragon Tenso telah kalah. Bahkan setelah menggunakan energi takdir langitnya, dia masih dikirim terbang. Itu berarti dalam hal kekuatan absolut, dia lebih rendah dari Longchen. Melihat Longchen menyerbu ke arah Tenso naga dunia bawah, legion darah naga mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Dengan kekuatan absolut, Longchen pasti akan memenangkan pertempuran ini. Bos mereka akan selalu tak terkalahkan. Tidak baik. Tiba-tiba, Ye Ling menjerit kaget. PFFT Sama seperti semua orang berpikir bahwa Longchen tidak akan memberikan kesempatan kepada Tenso naga dunia bawah dan akan menekannya sampai naga dunia bawah Tenso benar-benar dikalahkan, perubahan yang mengejutkan terjadi. Darah memercik. Longchen, yang telah menyerang ke arah Underworld Dragon Tenso, tiba-tiba mundur. Darah emas terciprat ke udara. Saat dia mundur, luka sepanjang satu kaki muncul di dadanya. Itu sangat dalam bahkan tulangnya bisa terlihat. Ketika dia melihat amat rasu lagi, dia melihat sebuah tombak yang tampak aneh di tangannya. Ujung tombaknya besar dan memakan setengah dari panjang tombak. Tombak hitam pekat itu berkedip-kedip dengan rune naga yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu muncul, aura ganas terpancar keluar. Suhu dunia langsung turun, dan seluruh dunia menjadi dingin. Ini adalah senjata ilahi yang menakutkan, seperti binatang yang haus darah. Itu memiliki keinginan yang tak ada habisnya untuk disembeli, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Jika kamu bereaksi sedikit lebih lambat, kamu akan dipotong menjadi dua. Tenso mencengkeram tombaknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia marah, benar-benar marah. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, membebaskan diri dari pengawasan ras naga Netterward berkali-kali untuk menjalani hidup dan mati yang sebenarnya dengan caranya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pencapaiannya saat ini sebagian besar disebabkan oleh usahanya yang putus asa. Ini juga alasan mengapa klan naga Netter lebih menghargainya daripada kedua bersaudara itu. Itu karena dia adalah seorang ahli sejati, dan bukan bunga di rumah kaca yang tumbuh di bawah perlindungan klannya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dikalahkan. Apakah itu bertarung lintas alam atau bergiliran bertarung? Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia tidak pernah dikalahkan. Tapi hari ini, dia telah dikalahkan tiga kali berturut-turut. Pertama kali, dia kalah dalam kompetisi domain. Kedua kalinya, dia kalah dalam kompetisi kemampuan ilahi. Ketiga kalinya, dia kalah dalam kompetisi kekuatan absolut. Ini adalah pukulan tanpa ampun baginya. Dia tidak bisa menerimanya. Baru saja, jika dia tidak menggunakan senjata dewa Neterward Dragon Rache, Longchen tidak akan memberinya kesempatan. Di bawah rentetan serangan itu, dia pasti akan mati. Sementara yang lain bertarung dengan tangan kosong, dia harus mengandalkan kekuatan senjata dewa leluhurnya untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Itu adalah penghinaan yang tidak dapat diterima untuk seseorang yang sombong seperti dia. Senjata macam apa itu? Teriak Guoran. Aura sengit senjata ini terlalu menakutkan. Itu jelas bukan senjata biasa. Itu adalah senjata suci. Itu telah bergabung dengan jiwa suci, dan itu dapat melepaskan serangan pada tingkat orang suci. Dalam keadaan ini, Longchen pasti akan kalah. Cepat dan biarkan dia lari. Ye Ling dipenuhi keterkejutan saat dia melihat senjata ilahi itu. Senjata suci, seperti namanya, adalah senjata eksklusif untuk orang suci, dan hanya dapat diaktifkan dengan kekuatan orang suci. Adapun senjata Sein Neterward Dragon Tenso, itu adalah salah satu yang telah bergabung dengan jiwa Sein. Bahkan jika dia bukan orang suci, selama dia memiliki jiwa orang suci di dalam senjata orang suci, dia masih bisa melepaskan serangan pada tingkat orang suci. Tidak peduli seberapa kuat Longchen, dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Dia tahu bahwa Longchen adalah ahli yang tak tertandingi, dan dia tahu betapa sombongnya dia. Dia tidak bisa begitu saja menyuruhnya lari, jadi dia ingin menggunakan orang lain untuk mengirim pesan kepadanya. Dia ingin dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tidak adil, dan bahkan jika dia lari, itu tidak akan mempengaruhi prestise. Mati, Anda semut manusia yang terkutuk, kualifikasi apa yang harus Anda sebutkan dalam nafas yang sama dengan saya? Raung Tenso Naga Neterward, wajahnya bengkok, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang putus asa. Dia tidak dapat menerima kekalahannya, dan dia menjadi gila. Kemarahan surgawi Naga akhirat. Underward Dragon Amatrasu meraung dan menebaskan tombaknya ke arah Longchen. Pada saat itu, gambar naga hitam muncul di belakangnya. Begitu bayangan itu muncul, ia tersedot ke dalam tombak. Kemudian, raungan dari zaman kuno terdengar. Pola naga ditombak tampak hidup. Seluruh tombak memancarkan aura haus darah dan ganas saat menebas ke depan. Pada saat itu, langit dan bumi terdiam. Seolah-olah hanya ada tombak ini di dunia ini. Itu adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Pada saat itu, para ahli yang hadir terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Meskipun mereka tidak tahu level senjata apa ini, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memblokir serangan ini. Ketika Naga Neterward Tenso mengeluarkan senjata Seinnya, Patriar keras Naga Neterward tidak bisa menahan nafas. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Longchen terlalu kuat. Meskipun dienggan, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Neterward Dragon Tenso membunuhnya. Dia lebih suka menyerah pada rahasia Longchen untuk menjaga semangat Neterward Dragon Tenso. Jika dia tidak bisa membunuh Longchen sekarang, harga diri Neterward Dragon Tenso akan terguncang, dan dia tidak akan pernah bisa pulih di masa depan. Semua orang melihat bahwa dialah yang mengeluarkan senjatanya terlebih dahulu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Longchen tidak merasakan ketakutan sedikitpun di hadapan senjata Sein yang menakutkan itu. Sebaliknya, dia bersemangat. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia mengeluarkan kuali perunggu. Semua orang melihat senjata Sein dengan kejam menebas kuali perunggu. Ledakan. Dengan ledakan keras, Sein Weapon yang tak terkalahkan meledak di bawah tatapan kaget semua orang. Bab 4452. Apa? Teriakan terdengar. Adapun para ahli Ras Neterward Dragon, mata mereka hampir terbang keluar dari kepala mereka. Pemimpin Ras Neterward Dragon benar-benar tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tombak di tangan Tensou adalah harta tak ternilai dari Ras Naga Akhirat. Itu telah digabungkan dengan jiwa suci salah satu leluhur mereka, dan kekuatannya tidak terbatas. Itulah mengapa dia tidak pernah khawatir tentang Neterward Dragon Tensou yang sekarat di tangan Long Chen. Dia benar-benar percaya diri dalam pertempuran ini. Namun, ketika persenjataan suci itu menghantam kuali perunggu, itu langsung meledak menjadi kehampaan. Semua orang tercengang. Mungkinkah? Rumor itu benar. Long Chen benar-benar memiliki kuali langit dan bumi. Tidak ada yang berani mempercayai mata mereka. Long Chen pernah mengklaim memiliki kuali langit dan bumi, dan dia bahkan melelangnya. Belakangan, semua orang mengetahui bahwa itu adalah penipuan, dan Long Chen disebut pembohong. Belakangan, Long Chen mengatakan bahwa kuali langit dan bumi benar-benar ada di tangannya, dan jika ada yang mau membayar harga yang tepat, mereka bisa datang dan bernegosiasi. Tapi kekalahan Dragon Soar Merchant Guild adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Siapa yang begitu bodoh hingga jatuh cinta untuk kedua kalinya? Selanjutnya, orang bodoh mana yang akan mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kuali langit dan bumi? Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Meskipun Rasnaga Neterward juga telah mendengar tentang kuali langit dan bumi, mereka semua mengira itu adalah penipuan. Tapi sekarang, senjata suci Rasnaga Neterward telah hancur saat bersentuhan dengan kuali. Adapun kuali, bahkan tidak meninggalkan bekas di atasnya. Semua orang tercengang. Apakah itu benar-benar kuali langit dan bumi? Jantung semua orang berdebar kencang. Jika itu bukan kuali langit dan bumi, bagaimana itu bisa menghancurkan senjata suci yang begitu mengerikan tanpa mengalami kerusakan? Ledakan Sementara semua orang masih terpana oleh kawah langit dan bumi, Longchen telah menyerang amatrasu naga dunia bawah yang tercengang, menendang dadanya. Reaksi Neterward Dragon Tenso sangat cepat. Dia mengelak ke samping, dan pada saat yang sama, dia melangkah ke udara dan mundur untuk menghindari serangan Longchen berikutnya. Suara mendesing. Tapi saat dia hendak menghindar, sosok Longchen berkedip, dan dia menarik kembali kakinya. Underward Dragon Tenso segera memiliki firasat buruk. Langkah itu adalah tipuan. Ketika dia melihat sesosok muncul di depannya, kepalanya berdengung. Longchen sebenarnya telah memprediksi gerakannya dan menunggunya di jalannya. Ledakan Pukulan Tinju Longchen mengarah ke Neterward Dragon Amatrasu. Karena Neterward Dragon Amatrasu telah mundur, punggungnya sekarang menghadap Tinju Longchen. Suara tulang patah terdengar. Uh! Underward Dragon Tenso batuk seteguk darah. Tulang punggungnya telah hancur, dan dia hampir terbelah dua. Ledakan Tulang punggung Underward Dragon Amatrasu telah dihancurkan oleh pukulan Longchen, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahnya. Kepala naga besarnya tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya dan menembakkan bola cahaya hitam ke arah Longchen. Berdengung Longchen tidak mengelak. Dengan lambayan tangannya, dia langsung menangkap bola cahaya itu. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan darah naga yang tersisa, namun kamu masih menggunakan kemampuan ilahi klan naga. Apakah kamu kehabisan trik? Suara mendesing. Dengan dorongan tangannya, bola cahaya hitam melesat seperti bintang jatuh ke mulut Underward Dragon Amatrasu. Ledakan Bola cahaya hitam benar-benar meledak di mulut Underward Dragon Amatrasu, dan dia menjerit sengsara. Ketika dia bertarung melawan Longchen dengan kemampuan ilahi klan naga, darah naganya hampir habis. Itulah mengapa dia terpaksa menggunakan energi takdir langitnya. Sekarang darah naganya belum pulih, kemampuan ilahi klan naga telah kehilangan banyak kekuatannya, dan itu tidak lagi di bawah kendalinya. Awalnya, bola cahaya itu akan langsung meledak di depan Longchen. Tetapi ketika Longchen menangkapnya, dia langsung menghapus kekuatan spiritual yang lemah di dalamnya dan menuangkan kekuatan spiritualnya sendiri, mendorongnya ke mulut Underward Dragon Amatrasu. Ini adalah kasus klasik memberi seseorang rasa obat mereka sendiri. Terluka oleh serangannya sendiri, Underward Dragon Amatrasu sangat kesakitan. Rasa sakit itu tidak hanya datang dari luka di tubuhnya, tapi juga dari penghinaan di pikirannya. Berdengung Sayap Kun Peng Longchen mengepak, dan dia menembak ke arah Underward Dragon Amatrasu seperti sambaran petir. Tapi tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Tanpa berpikir panjang, Sayap Kun Peng mengepak, mengubah arah. Ciii! Tepat pada saat ini, sinar cahaya ilahi menembus kehampaan. Jika Longchen menyerang dalam garis lurus, dia akan terkena dampaknya. Betapa tak tahu malu, kamu bilang kamu tidak akan menyerang, tapi pada akhirnya, kamu tetap menyerang. Apakah ini ras naga dunia bawah yang agung? Hahaha, kamu benar-benar hebat, Cibir Longchen. Seperti yang diharapkan, pada saat kritis, pemimpin ras Underward Dragon akhirnya menyerang. Tidak ada jalan lain, dia tidak bisa hanya menonton saat putranya terbunuh. Sebelumnya, dia tidak menyerang karena mengira Underward Dragon Amatrasu masih punya kesempatan. Tapi sekarang Underward Dragon Amatrasu telah dipukul berulang kali, dia tidak berdaya untuk melakukan serangan balik. Dia tidak punya pilihan selain menyerang. Kata-kata Longchen seperti panah beracun yang menusuk telinganya. Kata, Agung, sangat mencolok. Itu tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya. Sebelumnya, ketika ras naga dunia bawah muncul, Longchen telah berulang kali bertanya kepada mereka apakah mereka telah mengalahkan yang lebih muda dan membiarkan yang lebih tua untuk melanjutkan. Pada saat itu, jawaban ras naga dunia bawah bergema. Sekarang, wajah mereka benar-benar ditampar. Tapi tidak ada jalan lain. Dibandingkan dengan wajah ras naga dunia bawah, nyawa Amatrasu naga dunia bawah lebih penting. Manusia terkutuk, kamu mempermalukan ras naga dunia bawahku beberapa kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Raung pemimpin ras naga dunia bawah. Karena dia sudah mulai, dia mungkin juga pergi jauh-jauh. Untuk pemimpin ras naga dunia bawah untuk menyerang secara pribadi mengejutkan para ahli yang hadir. Dapat dimengerti bahwa ras naga dunia bawah akan menyelamatkan Amatrasu naga dunia bawah. Tapi pemimpin ras naga dunia bawah adalah orang suci yang agung. Baginya untuk menyerang bocah raja dunia seperti Long Chen terlalu tak tahu malu. Apakah ras naga dunia bawah benar-benar tidak peduli dengan wajah? Aku tahu ras naga dunia bawahmu bukanlah sesuatu yang baik. Sekelompok pengkhianat tidak akan menepati janji mereka. Meskipun Long Chen tahu ras naga dunia bawah bukanlah sesuatu yang baik, dia berpikir bahwa mereka paling banyak akan menyelamatkan Amatrasu naga dunia bawah. Bahkan jika ras naga dunia bawah ingin membunuhnya, mereka tidak akan melakukannya dengan berani. Bagaimana ras naga dunia bawah bertahan di masa depan? Tampaknya Long Chen telah meremehkan ras naga dunia bawah yang tidak tahu malu. Pemimpin ras naga dunia bawah bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ketidakberdayaannya. Di depan orang suci yang kuat, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan berani melawan orang suci secara langsung. Mengepalkan giginya, dia bersiap untuk melarikan diri. Dia akan melunasi utangnya dengan mereka nanti. Berdengung. Tepat pada saat ini, cahaya suci muncul di langit. Tangan giyok ditekan, dan perisai putih muncul di depan pemimpin ras naga dunia bawah. Pemimpin Ye Ling. Melihat sosok itu, Long Chen terkejut sekaligus senang. Bab 4453. Apa yang tidak dia duga adalah kemunculan Ye Ling. Selanjutnya, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya tidak lebih lemah dari pemimpin ras naga Net Airworth. Ye Ling telah memulihkan kekuatan sainnya. Bagaimana itu mungkin? Long Chen berbalik untuk melihat kekejauhan. Dia melihat Little Cran menari di sisi Dragon Blood Legion. Ketiga bibinya mengelilinginya, tangan mereka terkatup seolah-olah mereka sedang berdoa dengan saleh. Pada saat itu, Long Chen menyadari bahwa mereka telah mengaktifkan berkah misterius ras bangau abadi tujuh warna, yang memungkinkan kekuatan Ye Ling untuk sementara melarikan diri dari penindasan Tao Surgawi. Ledakan Patriar Klan Naga Dunia Bawah menabrak perisai salju putih. Dengan ledakan keras, perisai salju putih meledak, dan serangan Patriar Klan Naga Dunia Bawah segera dihentikan. Kamu berani memblokirku. Mengamuk pemimpin naga Net Airworth, dia ingin menyelamatkan putranya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom, boom, boom. Ye Ling sudah lama tahu bahwa perisai salju putih tidak akan bisa menghentikannya. Dia membentuk segel tangan, dan daun pohon raksasa muncul di udara, membungkus pemimpin naga Net Airworth. Setiap daun pohon raksasa bisa menutupi langit. Lusinan dari mereka tumpang tindih, membungkus pemimpin naga Net Airworth dalam sekejap. Daun pohon langsung mengencang, membungkus pemimpin naga Net Airworth seperti pangsit. Roh bumi berdoa ke surga, roh kudus bermanifestasi, miriat dao kembali menjadi debu, miriat dao memelihara miriat spirit, saya berdoa ke surga untuk menganugerahkan kepada saya segel ilahi roh bumi dengan kekuatan ilahi tertinggi. Ye Ling bernyanyi dengan ekspresi saleh di wajahnya. Berdengung. Mengikuti doa Ye Ling, jutaan sosok muncul di belakangnya, masing-masing dengan penampilan Ye Ling. Namun, mereka tidak nyata. Mereka ilusi. Seperti Ye Ling, mereka bernyanyi, dan dunia dipenuhi dengan suara doa ilahi. Kamu mencari kematian, lepaskan aku, atau aku akan memusnahkan seluruh rasmu. Raungan marah pemimpin Naga Neterward terdengar dari dalam dedaunan hijau. Namun, suara itu sepertinya datang dari dunia yang jauh. Itu sudah agak tidak jelas. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, retakan mulai muncul di daun hijau Ye Ling. Jelas bahwa pemimpin suku Naga Neterward dengan panik menerobos, dan daun hijau ini tidak akan bisa bertahan lama. Namun, Ye Ling tidak terburu-buru. Dia terus bernyanyi dan berdoa. Tiba-tiba, cahaya ilahi turun dari langit. Ketika pancaran ilahi mendarat di daun hijau, rune muncul di daun. Begitu rune muncul, mereka tampak hidup. Mereka terhubung satu sama lain dan membentuk rantai rune. Rantai rune mengikuti jalan yang aneh saat melewati dedaunan hijau, membentuk serangkaian segel. Pada saat itu, dunia dipenuhi dengan energi ilahi. Sebelum energi ilahi yang besar itu, semua orang merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungannya dengan Underworld Dragon Tenso sudah cukup mengejutkan. Tapi dibandingkan dengan kekuatan seorang suci, itu seperti membandingkan sungai dengan lautan. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan setelah menyegel pemimpin klan Naga Hitam, Ye Ling tidak berani mengendur sedikitpun. Dia terus melantunkan dengan suara rendah untuk memperkuat segel. Itu karena segel terus-menerus diperkuat dan dihancurkan. Tak perlu dikatakan bahwa pemimpin Neterworld Dragon Klan dengan gila-gilaan berjuang di dalam segel. Keduanya berada dalam adu kekuatan. Namun, Ye Ling telah mengambil inisiatif dan menang. Pemimpin Neterworld Dragon Klan sangat menderita dan tidak mampu menembus segel Ye Ling. Sialan, cepat dan selamatkan pemimpinnya. Pakar klan Naga Neterworld terkejut sekaligus geram. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pemimpin mereka akan terjebak begitu dia menyerang. Basis kultivasi Ye Ling jelas telah dilucuti oleh Dao Surgawi, jadi mereka tidak berpikir bahwa dia tiba-tiba akan memulihkan kekuatan sucinya. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Hanya pemimpin yang bisa mengaktifkan sarang 10.000 naga. Kita tidak bisa mengalahkan orang suci, kata salah satu ahli imortal klan Naga Neterworld. Sarang 10.000 naga adalah alat pembunuh terhebat dari klan Naga Neterworld. Hanya pemimpin yang bisa mengendalikannya. Sekarang setelah pemimpinnya terperangkap, sarang 10.000 naga hanyalah hiasan. Mari kita abaikan sarang 10.000 naga untuk saat ini. Mari kita serang wanita itu bersama-sama. Jangan bertarung sembarangan. Selama kita menarik perhatiannya, pemimpin akan dapat membebaskan diri, saran salah satu ahli klan Naga Neterworld. Kupikir kita harus mengirim beberapa orang untuk menyerang gadis-gadis penari itu. Sudah jelas bahwa alasan mengapa Sein Wanita Klan Roh Bumi dapat memulihkan kekuatannya pasti berhubungan dengan mereka. Kita harus mengambil tindakan drastis untuk menghadapi mereka, saran orang lain. Kurasa tidak, wanita-wanita itu berasal dari klan Bangau Tujuh Warna. Jika kita membunuh mereka, kita akan menyinggung Tao Surgawi. Jika kita tidak melakukannya dengan baik, keberuntungan klan Naga Neterworld kita akan melemah. Kami akan selesai untuk saat itu, balas seseorang. Kita hanya perlu menyela doa mereka. Kita tidak harus membunuh mereka. Apa ada yang salah dengan otakmu? Kata orang yang menyarankan. Kamu sekelompok orang tua bodoh. Mengapa kamu masih memikirkan tindakan balasan di saat seperti ini? Jika kamu tidak bertindak sekarang, Tuan Muda Tensou akan terbunuh. Pada saat ini, seseorang mengutuk. Orang yang mengutuk adalah elit generasi muda dari klan Naga Neterworld. Setelah selesai mengutuk, dia mengabaikan orang-orang ini dan bergegas ke medan perang. Ahaha. Pada saat ini, teriakan sengsara Tensou Neterworld Dragon terdengar. Sebelumnya, Long Chen telah kehilangan kesempatan untuk menghindari serangan pemimpin Neterworld Dragon Clan. Sekarang Ye Ling telah menjebak pemimpin Neterworld Dragon Clan, Long Chen sekali lagi menyerang Tensou, menghancurkan cakarnya dengan satu pukulan. Saat ini, para ahli ras Neterworld Dragon panik. Pada akhirnya, mereka mengatupkan Gigi, dan ahli Naga Neterworld yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen. Mereka tahu bahwa pemimpin klan Naga Neterworld tidak akan berada dalam bahaya. Tetapi jika Long Chen membunuh Tensou, pemimpin klan Naga Neterworld akan menjadi gila. Mati. Pakar ras Neterworld Dragon ditagi. Mereka secepat kilat. Tinju Long Chen menghantam kepala Amaterasu. Jika serangan ini mendarat, maka mengingat keadaannya saat ini, kepalanya akan meledak. Ledakan. Akibatnya, Tinju Long Chen tidak mendarat di kepala Tensou. Sebaliknya, itu menabrak penghalang hitam di atas kepalanya. Dengan ledakan keras, penghalang hancur, dan lusinan ahli alam abadi Neter Dragon klan di kejauhan semua batuk darah. Mereka lah yang telah menggunakan kekuatan darah naga mereka untuk melepaskan kemampuan ilahi ras naga untuk memblokir pukulan Long Chen. Namun, Long Chen berada di Seven Star Battle Armor, dan tinjunya sangat kuat. Sepuluh ahli Neterworld Dragon klan semuanya memuntahkan darah. Mereka akhirnya mengalami kekuatan Long Chen. Akibatnya, Underworld Dragon tenebrus Divine Dragon hendak melarikan diri. Long Chen berteriak, Tunggu apa lagi? Kamu masih ingin lari? Suara mendesing. Jari-jari Long Chen seperti pengait, dan dia meraih ekor amat rasu. Energi astral beredar di sekitar lengannya, dan dia langsung menarik kembali amat rasu. Pada saat ini, para ahli Neterworld Dragon klan menyerbu. Long Chen meraung dan mengayunkan tangan kanannya. Ten Sou kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang oleh Long Chen. Bab 4454 Menghindari Pakar ras Neterworld Dragon merasa ngeri. Long Chen menggunakan Neterworld Dragon amat rasu seperti cambuk. Mereka tidak berani bentrok langsung dengannya karena takut melukainya. Long Chen mengayunkan Neterworld Dragon amat rasu, menakuti para ahli ras Neterworld Dragon. Suara mendesing. Long Chen tiba-tiba menarik kembali Neterworld Dragon amat rasu. Ketika kepala Neterworld Dragon amat rasu terlempar ke belakang, Long Chen mengirimkan pukulan padanya. Ledakan. Pukulan Long Chen sangat kuat. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menghancurkan kepala Neterworld Dragon amat rasu, tetapi rune nasib surgawi di dahinya tiba-tiba menyala. Lengan Long Chen mati rasa, dan bahkan sisik naga di tinjunya meledak. Pada saat yang sama, kehendak menakutkan dari Tau surgawi menyerbu pikiran Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Enyahlah. Long Chen meraung, dan pedang tak terlihat terbang keluar dari dahinya, menembus kehampaan. Pedang itu adalah kehendak dari Tau surgawi. Karena Long Chen ingin membunuh amat rasu naga Neterworld, kehendak Tau surgawi membantu amat rasu naga Neterworld membunuhnya. Namun, keinginan Long Chen sangat kuat. Begitu kehendak Tau surgawi memasuki jiwanya, itu dipaksa keluar. Long Chen terkejut sekaligus marah. Begitu kehendak Tau surgawi memasuki jiwanya, dia mencium aroma kematian. Jika dia bereaksi sesaat terlalu lambat, dia mungkin terbunuh oleh kehendak Tau surgawi. Pada saat itu, kemarahan Long Chen melonjak, dan niat membunuhnya melonjak. Itu seperti dua orang melakukan duel yang adil, tetapi wasit telah menyerang Long Chen secara diam-diam pada saat kritis. Ketidakadilan semacam itu, kemarahan semacam itu, tak terlukiskan dengan kata-kata. Pada akhirnya, yang disebut Raja Suci ini bukan apa-apa. Kedekatan apa dengan Tau surgawi. Pilihan takdir surgawi apa, persetan. Mulai hari ini, aku, Long Chen, akan melawan surga. Jika dewa menghalangi jalanku, aku akan membunuh dewa. Jika yang abadi menghalangi jalanku, aku akan membunuh yang abadi. Long Chen meraung dan sekali lagi menyerang Neterward Dragon Amaterasu. Pada saat ini, Neterward Dragon Amaterasu ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa Heavenly Fate Rune miliknya akan menyelamatkan nyawanya pada saat kritis. Namun, sementara Rune Mandat Surgawi bisa menyelamatkannya sekali, itu tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Itu karena setelah Rune Mandat Surgawi meletus dengan kekuatan ilahi, itu segera mereduk. Selamatkan aku. Underward Dragon Tenso menjerit panik. Dia baru saja melarikan diri dari cengkeraman Long Chen karena serangan Heavenly Will Divine Rune. Sekarang Long Chen menyerangnya lagi, dia melarikan diri untuk hidupnya. Kami akan melindungi Tuan Muda dengan nyawa kami. Naga dunia bawah berteriak. Mereka mengambil kesempatan untuk membentuk tembok manusia di depan Underward Dragon Amaterasu, melindunginya di belakang mereka. Prajurit dari semua ras, apakah kamu hanya akan menonton ras manusia rendahan menjadi begitu sombong? Sebagai wakil pemimpin ras Naga Neterward, saya mohon semua orang untuk menyerang bersama dan membunuh Long Chen. Kami pasti tidak bisa membiarkan umat manusia menunggangi kepala kami. Selama Anda membantu kami, klan Naga Neterward akan mengingat bantuan ini di hati kami. Kami pasti akan membalas budi ini di masa depan, teriak seorang penatua dari klan Naga Neterward. Kuasa Heaven's Wheels, ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan persahabatan dari suku Naga Dunia Bawah kita. Anda tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari suku Naga Dunia Bawah, tetapi Anda juga akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan Heaven's Wheels Anda dengan bantuan dari kami. Tuan Muda, para ahli lain dari suku Naga Dunia Bawah berteriak. Meskipun mereka memiliki lebih dari 10.000 ahli imortal, mereka tidak memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Long Chen yang mengamuk, jadi mereka mulai menghasut orang lain. teriakannya menyebabkan ahli yang tak terhitung jumlahnya tergerak. Harus diketahui bahwa 80% ahli yang hadir berasal dari berbagai dunia besar. Mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang umat manusia. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka adalah musuh. Jika mereka membunuh seorang manusia jenius, mereka tidak hanya akan menghilangkan ancaman di masa depan, tetapi mereka juga akan mendapatkan persahabatan dari suku Naga Neterward. Dapat dikatakan bahwa mereka membunuh banyak burung dengan satu batu. Itu benar, Long Chen sudah berada di ujung tali. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Selama kita membunuhnya, harta di tubuhnya yang tampaknya adalah kuali langit dan bumi itu akan menjadi milik semua orang. Pada saat ini, ahli lain dari klan Naga Neterward meraung. Dalam sekejap, keserakahan tak berujung muncul di mata banyak orang. kuali langit dan bumi adalah salah satu dari sepuluh benda suci besar era kekacauan purba. Itu adalah benda suci tertinggi. Siapapun yang bisa mengendalikannya akan menjadi penguasa masa depan dunia ini. Meskipun orang-orang curiga bahwa kuali perunggu di tangan Long Chen bukanlah kuali langit dan bumi, untuk dapat menghancurkan benda suci suku Naga Neterward dengan jiwa suci, itu pasti tidak biasa. Mungkin itu benar-benar kuali langit dan bumi. Membunuh raja suci yang akan kehabisan energi bukanlah kemenangan yang terhormat. Mengapa aku tidak mengalami kekuatan para jenius surgawi umat manusia lainnya? Tepat pada saat ini, seorang ahli takdir surga mendengus dan menyerang legion Dragon Blood yang jauh. Mengikuti orang itu, tak terhitung ahli takdir surga yang tak terhitung jumlahnya juga dibebankan pada Dragon Blood Legion. Beberapa dari mereka bahkan berteriak. Kedua wanita cantik itu milikku. Jangan salahkan aku karena tidak sopan jika kamu memperebutkan mereka denganku. Mendengar itu, Bai Shishi dan Yu King Suan sangat marah. Mata Bai Shishi dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Ibu Asteriskar, saudara, bunuh. Guoran yang mengamuk. Orang-orang ini benar-benar mengira mereka adalah kesemek yang lembut dan ingin memperebutkan Bai Shishi dan Yu King Suan. Itu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Membunuh. Legion Dragon Blood meraung, dan Guoran memimpin. Armornya menyala, dan pedangnya bersiul di udara. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, seorang ahli semu mandat dunia terhempas oleh pedang Guoran. Jika kepunya nyali, maka kami akan bertarung sampai mati. Siapapun yang lari adalah pengecut. Setelah menerbangkan ahli takdir surga semu itu, aura Guoran melonjak. Dia benar-benar meninggalkan formasi dan menyerbu ke tengah-tengah para ahli takdir surga semu. Boom, boom, boom. Pakar mandat sok surga sangat marah. Guoran berani datang sendiri, tidak memandang mereka sama sekali. Lebih dari 10 ahli mandat surga menyerang Guoran pada saat yang sama. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika serangan mereka mendarat di tubuh Guoran, sebuah rune abadi muncul di dada dan punggungnya. Selanjutnya, ketika rune abadi itu muncul, semua serangan mereka diserap oleh Guoran. Rune abadi itu menyala seperti matahari. Mati. Guoran mengangkat pedang panjang di tangannya. Begitu dia melakukannya, karakter, pertahankan, meredup. Guoran meraung dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Pakar takdir surga semu merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri. Namun, dia ngeri menemukan bahwa dia telah dikunci. Dia hanya bisa mengaum dan memblokir. Akibatnya, pedang Guoran memotong ahli takdir surga yang semu itu dan senjata ilahinya menjadi kehampaan. RUMBUL RUMBUL Yang paling menakutkan dari semuanya adalah pedang Guoran tidak kehilangan momentum. Angin sabar yang menakutkan mengguncang langit dan bumi dan ahli takdir surga semu di depannya terpesona. Pada saat itu, para ahli takdir surga semu itu ngeri menemukan bahwa bawahan ini tidak semudah yang mereka kira. Siapa yang berani melawanku? Guoran mengangkat kepalanya dan meraung. Armornya menyala, dan dia tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi saat dia menyerang musuh-musuhnya. BAP 4455 membunuh. Guoran seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat dia membantai kehendak surga yang semu. Pada saat ini, Rune beredar di armornya. Teks abadi Jiuli terus berubah, memaksa kehendak surga semu untuk mundur. Armornya aneh, itu bisa menyerap energi orang lain untuk menyerang mereka. Jangan buang waktu untuknya, bunuh yang lain dan hentikan tarian gadis kecil itu. PFFT Seorang ahli semi-surga berteriak dan bergerak di sekitar Guoran, ingin menyelinap menyerang Little Hair. Namun, dia baru saja bergerak ketika seberkas cahaya pedang memotongnya menjadi dua. Anehnya, Yue Zifeng lah yang telah membunuh mandat surga semu dengan satu serangan. Pedangnya bergetar saat melonjak dengan ribuan gelombang. Bintik cahaya keluar darinya. PFFT 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 Tak terhitung ahli kuasi takdir yang ingin menyerang Little Kren dipaksa mundur oleh pedang Yue Zifeng. Ratusan ahli kuasi takdir berlumuran darah. Tubuh mereka penuh dengan lubang berdarah. Beberapa memiliki tujuh atau delapan lubang, sementara yang lain memiliki lusinan lubang. Mereka dipenuhi teror. Swat Ki Yue Zifeng telah mengabaikan Heavenly Dao Armor mereka. Perisai yang terkondensasi dari energi Dao Surgawi dapat memblokir serangan benda suci, tetapi di depan pedang Ki Yue Zifeng, itu seperti kertas. Gemuruh. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Shishi, dan Yu King Suan juga menyerang. Ribuan ahli semi surga melonjak maju, tetapi mereka diblokir. Ribuan ahli semi surga diinterupsi secara paksa. Runtuhnya Dragon Blood Legion yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. PFFT. Tiba-tiba, seekor ikan yang lolos dari jaring mendekati Little Hair. Saat ini, Little Hair tenggelam dalam tariannya. Ada pun ketiga bibinya, mereka mengelilinginya dalam formasi segitiga. Mereka bertiga bergumam satu sama lain saat mereka berdoa. Mereka sama sekali tidak waspada. Pakar semi surga itu senang dan akan menghentikan doa mereka. Meskipun dia tidak berani membunuh Derek Tujuh Warna, selama dia menyelam mereka, wilayah Yeling akan dilemahkan oleh Tau Surgawi, dan pemimpin Rasnaga Netterward akan dibebaskan. Berdengung. Namun, ketika dia masih seratus mil jauhnya dari Little Hair, sebuah persona tiba-tiba muncul di kehampaan. Mata besar muncul di depannya, dan tiga bunga berputar-putar di matanya. Dia berteriak kaget dan benar-benar dipindahkan tanpa sadar. Kakak Guoran. Pada saat ini, Bai Syaole berteriak. Ketika Guoran mendengar panggilan Bai Syaole, dia bahkan tidak menoleh. Sebaliknya, dia menikam pedang di tangannya di belakangnya. Uh! Pedang Guoran berhenti di udara. Dia jelas merindukan, tetapi adegan mengejutkan terjadi. Pedangnya secara aneh telah menembus tubuh mandat surga yang semu. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan aneh ini. Nyatanya, hanya Guoran dan Bai Syaole yang tahu bahwa ini adalah rencana yang sudah lama mereka berdua diskusikan. Itu karena Bai Syaole memiliki triple flower murid. Begitu dia mengaktifkan domainnya, dia bisa memindahkan orang keluar dari domainnya. Teleportasi ini sebenarnya adalah bentuk pertahanan dan tidak memiliki kekuatan penghancur. Xia Chen dan Guoran sama-sama melihat ini, jadi mereka berdiskusi dengan Bai Syaole dan membuat strategi terkoordinasi. Bai Syaole bertanggung jawab atas teleportasi, dan Guoran bertanggung jawab atas serangan terakhir. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka yang tidak siap pasti akan mati. Sejak Dragon Blood Legion bersatu kembali, Bai Syaole bukan lagi pelayan pribadi Long Chen. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh waktunya dengan Guoran dan Xia Chen. Guoran, orang ini, tidak memikirkan tentang kultivasi sepanjang hari. Yang dia pikirkan hanyalah beberapa trik murahan. Dia selalu merasa bahwa menipu orang lebih memuaskan. Adapun Bai Syaole, dengan sifat kekanak-kanakannya, dia langsung cocok dengan Guoran. Dia merasa bahwa ini menyenangkan dan mengasyikkan. Yang terpenting, ini adalah gerakan yang mereka buat sendiri. Menggunakannya memberi mereka rasa pencapaian. Siapa yang tahu sudah berapa kali mereka berdua berlatih gerakan ini secara rahasia. Langkah ini sudah merupakan kombinasi yang sempurna. Guoran bahkan memikirkan sudut pedangnya, postur tubuhnya, dan bagaimana membuatnya lebih indah dan mendominasi. Dia telah melakukan segalanya dengan sempurna. Sekarang, surga akhirnya memberinya kesempatan. Guoran bahkan tidak melihat ke belakang. Serangan percaya dirinya mengguncang semua orang. PFFT. Pakar mandat surga semu itu ditembus oleh Guoran. Krune pada pedang Guoran menyala, dan energi yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama tiba-tiba meletus. Pakar mandat surga semu itu langsung ditiup menjadi kabut berdarah. Pakar mandat surga semu itu bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi sebelum dia terbunuh dalam keadaan linglung. Semua ini terjadi terlalu cepat. Bai Xiaole telah mencabut kemampuan ilahi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak melihat penghalang. Mereka mengira bahwa ahli mandat surga telah menggunakan seni sembunyi-sembunyi untuk mendekati Guoran dan meluncurkan serangan diam-diam, tetapi Guoran telah melihatnya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Boom, boom, boom. Namun, para ahli mandat surga semu ini sangat gagah berani. Mereka tidak takut mundur. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Mereka berdua terkejut dan marah. Mereka adalah ahli mandat surga yang hebat, tetapi mereka bahkan tidak bisa menjatuhkan sekelompok bawahan. Wajah apa yang mereka miliki untuk terus hidup di dunia ini? Selain itu, mereka adalah musuh umat manusia. Dengan menyerang legion Dragon Blood, mereka tidak hanya membantu Rasna Ganet Airworth. Mereka juga membantu diri mereka sendiri. Membunuh. Pakar mandat surga semu meraung dengan marah dan dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Legion Dragon Blood juga membantai dengan gila-gilaan. Semua orang akan habis-habisan untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Namun, yang mengejutkan semua orang bukanlah Guo Ran, Yuezifeng, dan para jenius surgawi lainnya. Mereka tidak dapat percaya bahwa para prajurit Dragon Blood biasa ini benar-benar mampu memblokir serangan dari beberapa ahli mandat surga bekerjasama. Mereka tidak hanya mampu memblokir, tetapi mereka juga mampu menyerang dan bertahan. Begitu lawan mereka mengungkapkan celah, mereka akan melepaskan serangan yang menakutkan. Salah satu ahli mandat surga semu telah menuduh terlalu dekat dengan prajurit Dragon Blood karena dia telah memandang rendah mereka. Akibatnya, dia dipotong dalam satu pertukaran. Lebih dari 5.000 prajurit Dragon Blood bertarung melawan para ahli mandat surga pada tingkat yang sama dengan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak dirugikan. adegan itu mengejutkan. Di sisi lain, puluhan ribu ahli imortal dan ahli mandat surga semu menyerang Long Chen pada saat yang sama. Pakar mandat surga semu ini semuanya adalah eksistensi yang sangat sombong. Mereka meremehkan membunuh bawahan Long Chen. Mereka ingin secara pribadi mengalahkan Sein King umat manusia. Meskipun Long Chen telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan, mereka tidak takut. Godaan untuk membunuh Sein King manusia terlalu besar. Pada saat yang sama, siapapun yang bisa membunuh Long Chen akan bisa mendapatkan kuali langit dan bumi padanya. Godaan itu sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Itu terutama benar sekarang. Long Chen seperti anak panah di akhir penerbangannya. Dia akan menjadi idiot untuk tidak mengambil keuntungan ini. Ledakan. Long Chen mengejar Neterward Dragon Tensou, tetapi dia diblokir oleh para ahli imortal dari ras Neterward Dragon. Ribuan dari mereka mengirim Long Chen terbang, memuntahkan darah dengan liar. Bagaimanapun, tubuh Long Chen terbuat dari darah dan daging. Setelah konsumsi energi yang begitu mengerikan, kekuatan tempurnya menurun drastis. Tidak mungkin dia bisa memblokir begitu banyak serangan. Melihat ahli ras naga Neterward mengelilingi Tensou dan melindunginya di belakang mereka, serta ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain, kemarahan Long Chen melonjak. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Long Chen mengeluarkan pil obat dan menelannya. Berdengung. Aura Long Chen langsung mengamuk. Bab 4456. Ledakan. Pil obat yang ditelan Long Chen adalah Holy Light Snow Lotus Pill. Begitu memasuki perutnya, energi obat yang kuat menyebar, dan auranya langsung melonjak. Gemuruh. Basis kultifasi Long Chen langsung naik dari Heaven Stage kelima ke Heaven Stage ke enam. Energinya, yang berada di ambang kelelahan, langsung melonjak ke puncaknya. Efek obat Holy Light Snow Lotus Pill sangat mengejutkan. Tidak hanya energinya pulih, tetapi basis kultifasinya juga naik ke Heaven Stage. Long Chen benar-benar marah. Tao Surgawi tidak adil. Dia hanyalah Raja Suci, tetapi Tao Surgawi membantu Tenso Neterward Dragon membunuhnya. Itu membuat Long Chen menjadi gila. Jika Tao Surgawi tidak adil, apa yang adil di dunia ini? Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menuduhnya, niat membunuh Long Chen melonjak. Matanya menjadi merah, dan bintik-bintik hitam muncul di kedalaman pupilnya. Long Chen sendiri tidak tahu apa itu bintik hitam. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia akan melakukan pembantaian. Dia akan membunuh semua makhluk hidup di depannya. Kalian semua bisa mati. Raungan marah Long Chen mengguncang sembilan langit. Teratai api muncul di tangan kirinya, dan bola petir muncul di tangan kanannya. Gemuruh Langit dan bumi bergemuruh, dan sembilan langit berubah warna. Ledakan Long Chen menyatukan tangannya, dan bola petir dan teratai api bergabung. Pada saat itu, dunia kehilangan semua warna. Api petir memusnahkan dunia. Long Chen mengeluarkan raungan marah yang seperti raungan dewa iblis dari neraka. Setelah perpaduan petir dan nyala api, mereka menabrak gelombang ahli yang menyerangnya. Ledakan Kekosongan meledak, dan bintang-bintang di langit bergoyang. Petir dan nyala api terjalin, memenuhi seluruh dunia. PFFT PFFT Pakar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah inti hancur berkeping-keping. Daging ahli mandat sok surga dan ahli imortal memenuhi langit. Dengan satu serangan, ribuan ahli berubah menjadi kehampaan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai menyemburkan darah saat mereka dikirim terbang dalam keadaan menyedihkan. Banyak orang merasa ngeri. Mereka memandang Long Chen dengan ngeri. Sepertinya mereka sedang melihat Dewa Iblis yang mengamuk yang baru saja keluar dari neraka. Hualala. Tepat pada saat ini, hujan mulai turun dari langit. Tapi yang mengejutkan orang adalah hujan ini berwarna merah. Langit menangis darah. Seseorang berteriak ketakutan. Desas-desus adalah bahwa ketika bencana turun dan para jenius surgawi jatuh, langit akan menangis darah. Kau masih punya wajah untuk menangis. Kasih sayang palsu, kebajikan palsu, keadilan palsu, Anda sangat munafik. Karena kamu rela menangis, maka aku akan membuatmu menangis sampai matamu buta. Melihat hujan darah, Long Chen mengangkat kepalanya dan meraung. Dia tidak pernah memprovokasi siapapun, tetapi dia bertemu dengan bencana yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah menggertak siapapun, tetapi dia selalu diganggu oleh orang lain. Tenso naga neraka yang ingin membunuhnya, tapi aksioma langit ingin membantunya bunuh diri. Sekarang, sejumlah besar ahli mandat surga yang ingin membunuhnya telah dibunuh olehnya. Langit menangis darah untuk mereka, seolah-olah mereka adalah pahlawan sementara dia adalah penjahatnya. Pada saat itu, darahnya melonjak dan dia hampir menjadi gila. Dia membentuk segel tangan dan cahaya ilahi tujuh warna membubung ke langit. Kidarah tak berujung menginvasi dunia ini. Berdengung. Kemegahan ilahi berwarna darah muncul dan dunia mulai terbakar. Api mengamuk menelan langit. Bos benar-benar marah. Di kejauhan, Guoran dan yang lainnya yang bertarung dengan sengit berteriak ketakutan. Seluruh dunia diterangi oleh cahaya ilahi tujuh warna dan niat membunuh yang kejam menyelimuti dunia. Soverein menyalakan darah, 10 ribu pedang terbang. Raung Longchen. Segel tangannya berubah dan 10 juta pedang tujuh puncak membentuk lautan pedang. Dengan Longchen di tengah, mereka menembak ke segala arah. Tidak baik. Bekerja sama untuk memblokirnya. Lari. Melihat lautan pedang ini, para ahli itu berteriak ketakutan. Beberapa berteriak ketakutan, beberapa menemukan orang lain bekerja sama untuk memblokir, dan beberapa langsung melarikan diri. Adegan itu benar-benar berantakan. Gerakan Longchen terlalu cepat. Karena dia cukup kuat, dia tidak takut akan serangan balasan. Langkah menakutkan semacam ini hampir tidak memiliki waktu penyaluran. Seolah-olah dia telah melepaskannya secara instan. Dia tidak memberi orang lain waktu untuk berpikir. Ketika lautan pedang menyelimuti mereka, banyak orang mengeluarkan tangisan putus asa. Suara tubuh mereka yang ditusuk terdengar. PFFT. PFFT. Setelah lautan pedang berlalu, banyak orang yang tumbang di tanah. Semua jenis mayat dan anggota tubuh yang terputus berserakan di tanah. Divine Dragon mengayunkan ekornya. Setelah serangan ini, raungan naga mengguncang langit. Ekor naga emas menyapu langit. Pil teratai salju cahaya suci tidak hanya meningkatkan basis kultifasi Long Chen, tetapi juga menyembuhkan luka dalam dan menyehatkan jiwanya. Itu juga mengisi sebagian besar energi darah draconiknya. Dalam amarahnya, Long Chen melemparkan gerakan kuat seolah-olah itu bebas. Saat ini, dia telah memasuki kondisi mengamuk. Hanya pembantaian yang bisa melepaskan amarahnya. Kalau tidak, dia akan mati lemas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mati di lautan pedang ini. Namun, masih ada ahli yang bekerja sama untuk memblokir gelombang serangan ini. Tapi sebelum mereka bisa bersuka cita, Long Chen melepaskan gelombang serangan lainnya. Pakar ras netherworld dragon melihat bahwa situasinya buruk. Long Chen benar-benar tak terbendung. Sekarang, ahli ras lain semuanya ketakutan. Lebih dari setengah dari mereka telah mati karena gerakan kuat Long Chen. Mereka tidak lagi memiliki hati untuk terus berjuang. Jika ini berlanjut, itu akan menjadi ras naga netherworld yang menghadapi Long Chen sendirian. Tanpa bantuan orang-orang ini, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Jika mereka tidak bisa bertahan sampai pemimpin mereka melarikan diri, mereka semua akan dibunuh oleh Long Chen. Bekerja sama untuk memblokir. Para ahli ras netherworld dragon meraum dengan marah. Puluhan ribu dari mereka menyerang pada saat bersamaan. Tidak peduli level apa mereka, mereka semua memanggil energi netherworld dragon mereka untuk membentuk perisai untuk memblokir serangan Long Chen. Mereka harus menstabilkan gelombang ini dan membiarkan semua orang melihat harapan. Kalau tidak, orang-orang ini akan takut pada Long Chen. Begitu mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa memanggil mereka untuk bertarung dengan mereka lagi. Ras naga netherworld tidak punya pilihan lain. Menyelamatkan orang-orang ini juga menyelamatkan diri mereka sendiri. Puluhan ribu ahli netherworld dragon bekerja sama untuk membentuk perisai, tetapi itu langsung diserang oleh Divine Dragon Swing Style Long Chen. Ledakan. Kedua serangan itu meledak pada saat bersamaan. Pakar ras netherworld dragon batuk seteguk darah. Ekspresi senang muncul di wajah mereka. Mereka berhasil memblokir serangan Long Chen. Cepat, ini kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Teriak para ahli ras netherworld dragon. Adapun para ahli yang lolos dari kematian, mereka sepertinya mengerti bahwa ini adalah kesempatan. Mereka meraung dengan marah dan menyerang Long Chen sekali lagi. Namun, begitu mereka berbalik, mereka menyesalinya. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Long Chen meraung dengan marah. Cakar naga yang menutupi surga menebas dari cincin dewa di belakangnya. Mustahil. Raung para ahli ras netherworld dragon. Setelah menggunakan kemampuan ilahi yang begitu menakutkan, Long Chen seharusnya tidak dapat menggunakan gerakannya lagi untuk sementara waktu. Ledakan. Saat para ahli ras naga netherworld berteriak ketakutan, cakar naga yang menutupi surga turun. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh serangan ini. Berdengung. Cakar naga turun dan gelombang kejut yang dihasilkan menyapu gelombang besar yang membentang sejauh 5.000 km. Meskipun beberapa ahli tidak terkena, gelombang kejut membuat mereka pingsan. Serangan ini menyebabkan ras netherworld dragon menderita kerugian besar. Dari puluhan ribu ahli, kurang dari sepersepuluhnya selamat. Bahkan jika mereka berhasil bertahan, mereka setengah lumpuh dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Pada saat itu, semua orang dipenuhi teror. Long Chen bukan manusia, tapi iblis dengan kekuatan tak terbatas. Mandat surgawi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan saya membunuh orang yang ingin saya bunuh. Raung Long Chen Sayap kunpeng di punggungnya mengepak, dan dia menembak ke arah netherworld dragon amat rasu. Bab 4457 Netherworld dragon Tensou dilindungi oleh para ahli ras netherworld dragon. Dia tidak segera melarikan diri. Dia melakukan yang terbaik untuk pulih. Jauh dilubuk hatinya, dia masih ingin membunuh Long Chen. Dia tahu dia telah kalah, tetapi selama dia bisa membunuh Long Chen, itu tidak akan dihitung sebagai kerugian. Lagipula, kemenangan dan kekalahan terkadang bergantung pada siapa yang masih hidup. Dia berharap mereka dapat memblokir Long Chen dan memberinya lebih banyak waktu untuk pulih. Dia adalah pilihan surga, dan selama dia punya sedikit waktu, dia akan dapat memulihkan sebagian besar kekuatannya. Selama dia bisa memulihkan 60 hingga 70 persen dari kekuatannya, dia akan bisa melancarkan serangan diam-diam ke Long Chen. Dia yakin bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan pulih dalam waktu sesingkat itu. Satu pil obat telah mengirimnya kembali ke puncaknya. Begitu banyak ahli telah dibunuh olehnya. Adapun para ahli Rasneterward Dragon, mereka semua telah dibunuh olehnya. Semua jenis mayat berserakan di tanah. Saat Long Chen menguncinya, rambut Ten So berdiri tegak. Sepertinya dia sedang ditatap oleh Dewa Kematian. Berdengung. Long Chen melesat ke udara seperti sambaran petir menuju Neterward Dragon Tian Zhao. Pada saat ini, para ahli Rasneterward Dragon tidak berdaya untuk melindunginya. Adapun ayahnya, dia masih terikat oleh Ye Ling. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ada kilatan ganas di mata Ten So dan tiba-tiba dia menusukkan carinya ke dahinya sendiri. PFFT. Tidak ada yang mengharapkan Infernal Dragon Ten So untuk melukai diri sendiri. Dia telah membuat lubang berdarah di antara alisnya. Darah esensi mengalir keluar dari kepalanya. Ten So menyatukan kedua telapak tangannya dan menggumamkan mantra. Ki Hitam menyelimutinya. Long Chen, hati-hati. Itu adalah aura Kaisar Dunia Bawah. Dia adalah putra Kaisar Dunia Bawah. Teriak Yu King Suan. Ledakan. Tinju Long Chen menabrak tubuh Underward Dragon Ten So. Tapi yang mengejutkan, pukulan kekuatan penuhnya tidak mampu menembus Ki Hitam. Sebaliknya, dia dikirim terbang kembali oleh Ki Hitam. Long Chen terkejut sekaligus marah. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan Ki Hitam ini. Dia telah menemukannya ketika dia menyelamatkan Yu King Suan. Dia putra Kaisar Neterward. Dia menawarkan dirinya kepada Kaisar Orang Mati. Banyak orang terkejut ketika mendengar tentang putra Kaisar Dunia Bawah. Yang disebut putra Kaisar Dunia Bawah dan putri Kaisar Dunia Bawah adalah benih yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Ketika anak-anak ini tumbuh sampai batas tertentu, mereka akan dipanggil kembali oleh Kaisar Dunia Bawah. Namun, beberapa anak dari Kaisar Dunia Bawah muncul secara pasif, sementara yang lainnya muncul dengan sendirinya. Beberapa orang bahkan mengorbankan anak mereka sendiri untuk menjadi putra Kaisar Orang Mati untuk mendapatkan nasib Kaisar Orang Mati dan mengubah nasib keluarga mereka. Anak-anak Kaisar Dunia Bawah ini yang secara sukarela mendapatkan tanda Kaisar Dunia Bawah semuanya adalah pengikut setia Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah tidak akan mengambil kembali kekuasaannya atas kemauannya sendiri. Namun, jika dia secara aktif mencari perlindungan dari Kaisar Orang Mati dan mengaktifkan godaan Kaisar Orang Mati untuk melindungi dirinya sendiri, itu sama saja dengan mengorbankan dirinya secara langsung kepada Kaisar Orang Mati. Longchen terkutuk, tunggu aku. Aku akan kembali. Begitu aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan Kaisar Neterward untuk membantai seluruh keluargamu. Underward Dragon Tensou mengatupkan giginya seolah ingin menggigit Longchen sampai mati. Suara Underward Dragon Tensou telah berubah. Suaranya seperti iblis purba, penuh dengan kutukan dan kebencian yang tak ada habisnya. Di dalam ki hitam, aura Underward Dragon Tensou telah benar-benar berubah. Auranya menjadi sangat dalam, kuno, dan agung. Jenis energi lain mengalir ke tubuhnya. Energi semacam itu membuat orang merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Semua ahli yang hadir gemetar karena energi itu. Kaisar Dunia Bawah adalah Kaisar Dunia Bawah dari era kekacauan utama. Dialah yang mengendalikan tatanan Neterward. Dia adalah eksistensi tertinggi di dunia ini, dan tidak ada yang berani melawannya. Tensou Naga Dunia Bawah telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Apalagi Longchen, bahkan seorang suci tidak akan berani menyentuhnya. Namun, tubuh Underward Dragon Tensou perlahan memudar. Jelas, dia telah mengorbankan dirinya kepada Kaisar Orang Mati. Dia akan menghilang. Kemana dia akan pergi, dan apakah dia akan hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Underward Dragon Tensou dipenuhi dengan kebencian. Sebagai putra Kaisar Dunia Bawah, dia berbeda dari Yu King Suan. Begitu dia maju ke alam abadi, dia akan dapat mewarisi posisi dewa di bawah Kaisar Dunia Bawah. Namun, rasaratnya adalah dia harus mencapai alam imortal. Tapi sekarang, dia bahkan belum dewasa. Untuk mendapatkan perlindungan Kaisar Dunia Bawah, dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Jika Kaisar Dunia Bawah melihat potensinya, dia akan dapat mewarisi posisi dewa di masa depan. Tapi jika dia merasa terlalu lemah, dia mungkin langsung menyerapnya. Lalu dia akan menghilang selamanya. Itulah mengapa dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Long Chen. Awalnya, dia 90% yakin bahwa dia akan berhasil, tetapi karena Long Chen, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia akan mampu bertahan. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ras Naga Dunia Bawah. Dia telah melakukan banyak hal untuk Netterward. Bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia setidaknya telah bekerja keras. Dia berharap Kaisar Dunia Bawah akan memberinya kesempatan. Semua orang membatu dengan munculnya kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Bahkan Yeling dan pemimpin suku Naga Dunia Bawah yang terperangkap telah berhenti bergerak. Kaisar Dunia Bawah, apa dia sehebat itu? Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak akan bisa menghentikanku. Raung Longchen, dia langsung menyerang refleksi surgawi Naga Dunia Bawah. Longchen, jangan! teriak Yu King Xuan. Dia pernah menjadi putri Kaisar Dunia Bawah, dan hanya dia yang tahu betapa menakutkannya kekuatan refleksi surgawi Naga Dunia Bawah saat ini. Apalagi Longchen, bahkan seorang suci pun akan terbunuh olehnya. Hahaha, manusia bodoh, aku di sini. Datang dan bunuh aku. Refleksi surgawi Naga Dunia Bawah tidak mengharapkan Longchen untuk benar-benar berani menyerang. Dia tertawa dengan angku, sengaja memprovokasi Longchen. Dia tahu bahwa selama Longchen berani menyerang, dia tidak akan dikirim terbang begitu saja. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah tumbuh semakin kuat. Jika Longchen menyerang sekarang, dia pasti akan dibunuh. Kekuatan Kaisar Dunia Bawah bukan miliknya. Dia hanya pengorbanan dan tidak bisa menggunakan kekuatan ini. Tapi dia sangat ingin melihat Longchen terbunuh oleh kekuatan ini. Melihat Longchen menyerang refleksi surgawi Naga Dunia Bawah seperti ngengat kenyala api, hati para prajurit Dragon Blood melompat ke tenggorokan mereka. Namun, mereka tidak berani memanggil Longchen. Mereka tahu bahwa meskipun mereka melakukannya, itu tidak akan berguna. Begitu Longchen memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berteriak hanya akan mengalihkan perhatiannya. Yu King Suan menutup mulutnya, air mata mengalir di pipinya. Tetapi dia tidak bisa menghentikan Longchen. Yang lain juga terpana dengan pemandangan ini. Keberanian Longchen menakutkan. Dia berani menyerang eksistensi tertinggi dari era kekacauan primal. Itu membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Ketika Longchen tiba di depan refleksi surgawi Naga Dunia Bawah, biji teratai emas muncul di atas kepalanya. Cahaya kemasan menyelimutinya. Suara mendesing. Adegan mengejutkan terjadi. Lengan emas Longchen melewati penghalang hitam dan meraih bahu Underworld Dragon Amaterasu. Apa? Mata Underworld Dragon Heavenly Reflection hampir keluar dari rongganya. Bab 4458 Chi, Chi, Chi Ketika tangan Longchen melewati kihitam, cahaya ilahi di telapak tangannya bertabrakan dengan kihitam. Itu benar-benar mulai terbakar. Longchen meraih bahu Amaterasu dan menariknya. Amaterasu menjerit ketakutan. Sebagai pengorbanan, selain berbicara, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Longchen akan memiliki kartu truf yang dapat memblokir kekuatan penguasa dunia bawah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Longchen terlalu ganas, seperti monster. Dia bahkan tidak menempatkan kekuatan Underworld Sovereign di matanya. Dia benar-benar berani merebut seseorang dari dalam penghalang Underworld Sovereign. Gemuruh. Longchen meraih bahu Amaterasu dan menariknya. Penghalang kihitam mulai bergemuruh. Itu seperti kaisar langit yang turun ke dunia fana. Plop, plop, plop. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah di depan kekuatan ilahi ini. Mereka tidak berlutut atas kemauan mereka sendiri, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berlutut di depan kehendak yang menakutkan ini. Jelas, tindakan Longchen telah membuat marah kehendak penguasa dunia bawah. Saat itu juga, semua ahli yang hadir gemetar seperti kelinci yang ketakutan. Apakah itu ahli imortal atau ahli takdir semu? Mereka seperti semut di depan wasiat yang menakutkan ini. Mereka hanya bisa bersujud di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Weng! Tubuh Amaterasu mulai menjadi transparan, dan biji teratai emas di atas kepala Longchen juga mulai redup. Benih teratai emas jelas tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan Underworld Sovereign. Paling-paling, itu hanya bisa untuk sementara membantu Longchen melawan korosi kekuatan penguasa dunia bawah. Kekuatan Underworld Sovereign sangat menarik. Tubuh Amaterasu hendak dipindahkan ke dunia lain. Longchen, pada akhirnya, kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja aku. Begitu aku kembali, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Amaterasu juga telah melihat petunjuknya dan tidak lagi takut. Dia mulai bertindak arogan. Keluar. Longchen merauh marah dan menarik. Chi! Darah memercik, dan tangisan sedih terdengar saat Longchen dikirim terbang. Ledakan. Ki hitam menghilang, dan sosok Amaterasu juga menghilang. Longchen berdiri di udara, memegang lengan. Itu adalah lengan Amaterasu. Ekspresi Longchen tenggelam. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya. Pada akhirnya, dia tidak membunuh Underworld Dragon Divine Radiance. Surga tidak akan membiarkan dia membunuh Underworld Dragon Amaterasu. Kaisar dunia bawah tidak akan membiarkannya membunuh naga dunia bawah Amaterasu. Longchen sangat marah. Dia sangat kuat, tapi dia bahkan tidak bisa membunuh pengkhianat ras naga. Longchen melihat ke tempat di mana Neterworld Dragon Divine Radiance menghilang. Niat membunuhnya melonjak. Semua orang merasa kedinginan saat mereka melihat punggungnya. Orang ini bahkan berani melawan Kaisar dunia bawah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani dia lakukan? Penampilan Longchen yang mendominasi dan ganas dalam pertempuran ini benar-benar membuat mereka takut. Mereka belum pernah melihat sosok yang begitu menakutkan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ruang di sekitar mereka meledak dan ekspresi Ye Ling berubah drastis. Dia melihat segelnya dan menemukan bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sana. Bahkan pola ilahi telah terbuka. Longchen, dia akan keluar. Aku tidak bisa menjebaknya. Cepat pergi, kata Ye Ling cemas. Begitu pemimpin ras naga Neterworld keluar, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Meskipun dia berhasil menjebak pemimpin ras Neterworld Dragon, itu tidak berarti dia berada di level yang sama dengannya. Satu-satunya alasan dia bisa menjebak pemimpin ras Neterworld Dragon adalah karena dia terlalu ceroboh di awal. Sekarang setelah dia keluar, Ye Ling tidak akan bisa menghentikannya. Yang terpenting, pemimpin ras naga Neterworld akan mengaktifkan sarang 10 ribu naga dalam amarahnya. Semua orang yang hadir akan mati. Ketika Ye Ling melihat sarang 10 ribu naga, Longchen juga melihatnya. Tiba-tiba, cahaya setan muncul di matanya. Karena Neterworld Dragon Divine Radian setelah lolos, aku akan meninggalkan sarang 10 ribu nagamu untuk membayar hutangmu. Suara mendesing. Sayap Longchen mengepak, dan di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia menembak ke arah sarang 10 ribu naga yang jauh. Apa yang akan dia lakukan? Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Tidak mungkin dia. Bagaimana mungkin? Itu adalah harta tak ternilai ras naga Neterworld. Selain pemimpinnya, tidak ada yang bisa menggunakannya. Ketika Longchen berdiri di sarang 10 ribu naga, semua orang tercengang. Mereka sepertinya mengerti apa yang dia lakukan, itulah sebabnya mereka tidak bisa mempercayainya. Apakah dia sudah gila? Pada saat ini, bahkan para ahli ras Neterworld Dragon terkejut. Longchen sebenarnya memikirkan sarang 10 ribu naga. Harus diketahui bahwa sarang 10 ribu naga terbentuk dari perpaduan mayat naga yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, yang terlemah dari mayat naga ini berada di alam imortal. Bahkan ada beberapa dewa yang lebih lemah yang tidak memiliki kualifikasi untuk menyatu dengan sarang 10 ribu naga. Hanya naga neraka yang kuat yang bisa menyatu dengan sarang 10 ribu naga. Alasan mengapa sarang 10 ribu naga begitu menakutkan adalah karena sarang itu telah menyatu dengan mayat naga yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, masing-masing mayat naga itu mengandung energi naga yang menakutkan. Ketika mayat naga itu menyatu, itu setara dengan serangan gabungan dari ratusan juta ahli ras naga naga netherworld. Selain itu, di antara ratusan juta ahli itu, ada naga netherworld level sein yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ras netherworld dragon terbentuk melalui akumulasi generasi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, para pemimpin ras netherworld dragon akan selalu mengorbankan hidup mereka di masa puncaknya untuk menggabungkan tubuh mereka ke dalam sarang 10 ribu naga, menggunakan hidup mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ras mereka. Sebenarnya, bukan hanya ras netherworld dragon yang melakukan ini. Selain ras naga sejati, semua ras naga lainnya melakukan ini. Mereka menggunakan hidup mereka untuk mengumpulkan kekuatan. Itu seperti bola salju yang menggelinding, membiarkan ras mereka tumbuh semakin kuat. Alasan netherworld dragon Tian Zhao menjadi yang pertama membangkitkan nasib surgawinya sebagian karena bakatnya, tetapi juga sebagian karena akumulasi ras netherworld dragon. Sarang 10 ribu naga bisa dikatakan sebagai rumah ras netherworld dragon. Untuk Long Chen memiliki desain di atasnya membuat para ahli ras netherworld dragon memandangnya seperti dia idiot. Apalagi Long Chen, bahkan wakil pemimpin ras netherworld dragon tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sarang 10 ribu naga. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah pemimpinnya. Po. Tiba-tiba, Long Chen membanting lengan yang terputus ke sarang 10 ribu naga. Lengannya meledak, dan darah hitam menodai sarang 10 ribu naga. Long Chen menekan tangannya ke sarang 10 ribu naga. Darah naga emas mulai menyebar di sepanjang darah netherworld dragon Tian Zhao. Tidak bagus. Dia menggunakan darah esensi Master Junior Tian Zhao untuk menyerang sarang 10 ribu naga. Tiba-tiba, ekspresi salah satu ahli imortal dari ras naga netherworld berubah. Satu-satunya yang bisa mengendalikan sarang 10 ribu naga adalah putra pemimpinnya. Darah esensinya berasal dari sumber yang sama dengan darah esensi pemimpin. Mungkin sangat mungkin baginya untuk mengaktifkan sarang 10 ribu naga. Berdengung. Tepat pada saat ini, sebuah rune emas menembus darah esensi netherworld dragon Tian Zhao seperti akar pohon aneh. Itu menusuk ke sarang 10 ribu naga. Gemuruh. Tepat pada saat ini, sarang 10 ribu naga mulai bergetar di depan para ahli ras naga netherworld. Cepat, hentikan dia. Pakar ras netherworld dragon mengeluarkan teriakan ketakutan. Meskipun Long Chen mungkin tidak dapat mengaktifkan sarang 10 ribu naga, mereka ketakutan. Berdengung. Saat mereka akan menyerang Long Chen, kekosongan bergetar saat dragon blood legion menyerang. Membunuh. Para prajurit dragon blood meraung dan menyerang para ahli ras naga netherworld. Pedang kimenari, melahap langit dan bumi. Bab 4459. Legion dragon blood langsung muncul di atas sarang 10 ribu naga. Seni visual by Xiaolei telah tumbuh lebih mendalam. Bahkan di lingkungan yang begitu rumit, dia masih bisa dengan mudah mengirim mereka. Saat itu, sesepu dari ras murid surgawi telah memberinya warisannya, dan Long Chen telah memberikannya kepada Bai Xiaolei tanpa menahan diri. Sejujurnya, bakat Bai Xiaolei benar-benar tinggi. Namun, dia memiliki kelemahan yang fatal, dia malas, suka bermain, dan tidak tahan menghadapi kesulitan. Kalau tidak, dia tidak akan rukun dengan Guoran. Untungnya, rubah iblis berekor 9 bermata ungu sedang mengawasinya. Karena jiwa mereka terhubung, rubah iblis bermata ungu bermata 9 jelas jauh lebih kuat daripada Bai Xiaolei. Namun, karena Bai Xiaolei tidak cukup kuat, kekuatannya terbatas. Jadi di bawah pengawasan rubah, Bai Xiaolei tidak punya pilihan selain habis-habisan. 80% dari kekuatan Bai Xiaolei saat ini adalah karena rubah iblis bermata 9 bermata ungu. Dapat dikatakan bahwa ketika Bai Xiaolei bertarung sendirian dan ketika dia bergabung dengan rubah iblis bermata 9 bermata ungu, mereka adalah dua level yang sangat berbeda. Segera setelah para prajurit Dragon Blood tiba, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka melawan para ahli Rasna Ganeterward. Boom, boom, boom. Para prajurit Dragon Blood seperti prajurit dewa yang turun dari surga, menghalangi jalan para ahli Rasna Ganeterward. Mereka mencoba maju, tetapi mereka semua dihentikan. Mereka tidak dapat menembus blokade Dragon Blood Legion. Lusinan ahli imortal langsung ditebang. Kali ini, Legion Dragon Blood tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah memaksa musuh mereka mundur, mereka hanya berdiri di sana. Mereka tidak perlu membunuh musuh mereka. Mereka hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak mengganggu Long Chen. R-U-M-B-U-L, R-U-M-B-U-L. Tepat pada saat ini, sarang 10 ribu naga mulai bergetar bersama dengan tangan Long Chen. Banyak orang terkejut, bisakah Long Chen benar-benar mengaktifkan sarang 10 ribu naga? Jika Long Chen benar-benar melakukan itu, Rasna Terward Dragon akan berada dalam bahaya. Mungkin bahkan pemimpin Rasna Terward Dragon tidak akan mampu memblokir sarang 10 ribu naga. Banyak orang merasakan ada yang tidak beres dan mulai melarikan diri. Ini adalah sarang 10 ribu naga. Jika Long Chen benar-benar mengaktifkan kekuatannya, dunia ini akan berubah menjadi kehampaan. Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Bodoh, kamu tidak bisa mengaktifkan sarang 10 ribu naga. Raung pemimpin Rasna Terward Dragon Namun, wakil pemimpin Rasna Terward Dragon mengiriminya pesan. Jangan khawatirkan dia. Biarkan dia menghabiskan energinya. Begitu dia menggunakan semua energinya, bunuh dia. Para ahli Rasna Terward semuanya telah melihat bahwa Long Chen tidak akan dapat mengaktifkan sarang 10 ribu naga. Bahkan jika dia memiliki esensi divine radiance dari Rasna Terward, dia tidak akan dapat mengaktifkan sarang 10 ribu naga. Meskipun sarang 10 ribu naga telah bergerak dan tampak sedikit mengejutkan, sembilan rune inti dari sarang 10 ribu naga tidak bersuara. Jika seseorang tidak dapat mengaktifkan sembilan rune inti pada saat yang sama, mereka tidak akan dapat membuka sarang 10 ribu naga. Seribu ribu 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 naga ribu naga. Long Chen meraih sarang 10 ribu naga. Rantai rahasia melilit lengannya, mengikatnya dengan kuat. Saat dia mengerahkan kekuatan, sarang 10 ribu naga mulai bergerak perlahan. Saat bergerak, langit dan bumi bergemuruh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Teriakan kaget terdengar, Long Chen sebenarnya menggunakan kekuatan kasar untuk memindahkan sarang 10 ribu naga yang begitu besar. Adapun ahli Rasneterward Dragon, mereka mencibir. Meskipun mereka juga dikejutkan oleh kekuatan fisik Long Chen, kekuatan kasar saja tidak cukup untuk mengendalikan sarang 10 ribu naga. Itu hanya akan membuang-buang energi. Mundur sedikit, bantu aku menahan antrean, kata Long Chen kepada Guo Ran dan yang lainnya. Guo Ran dan yang lainnya menganggup dan perlahan menyebar. Namun, mereka masih membentuk lingkaran pelindung dengan Long Chen di tengahnya. Jika ada yang berani melancarkan serangan diam-diam ke Long Chen, mereka akan segera membantu mereka. Gemuruh. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sarang 10 ribu naga perlahan mulai bergerak. Namun, itu tidak bergerak secara horizontal. Sebaliknya, itu bergerak ke atas dengan Long Chen di tengah. Sarang 10 ribu naga sangat besar. Itu seperti dunia sendiri. Awalnya, itu di bawah kaki Long Chen, tetapi saat bergerak, ia mulai bergerak menuju kepala Long Chen. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan menggunakan sarang 10 ribu naga untuk menghancurkan orang? Teriakan kaget terdengar. Mereka bisa melihat bahwa Long Chen sedang mencoba untuk membesarkan sarang 10 ribu naga. Saat ini, Long Chen sudah beralih dari satu tangan kedua. Pembuluh darahnya membengkak, dan darahnya melonjak. Dia jelas menggunakan kekuatan penuhnya. Ruang di bawah kakinya terus-menerus meledak seolah-olah tidak dapat menahan beban sarang 10 ribu naga. Tapi sekarang, sarang 10 ribu naga sebenarnya diangkat oleh Long Chen. Sarang 10 ribu naga sangat besar, setengahnya sudah tenggelam ke sembilan langit, seolah hendak menyentuh bintang di langit. Sosok seperti semut mengangkat sarang 10 ribu naga yang menutupi langit. Pemandangan itu sangat mengerikan, pemandangan yang tidak akan pernah terlupakan. Idiot! Jika dia ingin menggunakan sarang 10 ribu naga untuk menghancurkan kita, maka itu lelucon besar. Dia membalik sarang 10 ribu naga untuk menanggung beban kekuatannya. Begitu sarang 10 ribu naga lepas dari tangannya, ia akan secara otomatis kembali ke posisi semula dan melayang di atas tanah, cibir wakil pemimpin ras naga Net Airworld. Dia sangat senang melihat Long Chen membuang energinya. Meskipun sarang 10 ribu naga tampak ringan saat melayang di atas tanah, setelah dibalik, kekuatannya sebanding dengan dunia. Jika itu orang lain, mereka sudah lama hancur. Tapi kekuatan Long Chen mengejutkan. Dia benar-benar mengangkat sarang 10 ribu naga setelah membaliknya. Dengan kata lain, dia menanggung sendiri semua kekuatan sarang 10 ribu naga. Awalnya, ini adalah waktu terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Long Chen. Jika Long Chen santai, dia akan dihancurkan sampai mati oleh sarang 10 ribu naga. Namun, tidak ada yang berani melancarkan serangan diam-diam padanya. Jika mereka diserang oleh sarang 10 ribu naga, bahkan 10 ribu nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka. Retak, retak, retak. Langit dan bumi bergetar. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Long Chen. Pada saat ini, retakan besar mulai muncul di segel Ye Ling. Jelas, pemimpin Ras Neterward Dragon akan keluar. Meskipun Ye Ling tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Api aneh muncul di atas kepalanya dan wajahnya semakin pucat. Untuk mengontrol segel, dia bahkan membakar energi intinya untuk membeli lebih banyak waktu untuk Long Chen. Di kejauhan, Bango kecil masih menari. Namun, cahaya tujuh warna di sekelilingnya tidak lagi sepadat sebelumnya. Itu mulai menipis. Saat ini, ketiga bibinya juga berkeringat. Mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan, tapi sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Long Chen. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Seluruh dunia menjadi tegang. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen mengerutkan kening dan menginjak tanah. Ruang di bawah kakinya meledak, dan sarang 10 ribu naga didorong beberapa kaki. Datang. Long Chen meraung dengan marah. Sebuah lubang hitam besar muncul di belakangnya. Itu seperti mulut besar yang perlahan menelan sarang 10 ribu naga. Apa? Mata orang yang tak terhitung jumlahnya hampir keluar dari kepala mereka. Bab 4.460. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit, mengarah ke sarang 10 ribu naga. Begitu muncul, sebagian dari sarang 10 ribu naga tersedot ke dalamnya. Dia akan mengambil sarang 10 ribu naga. Teriakan kaget terdengar, ini adalah tindakan yang sangat gila yang tidak diharapkan siapapun. Untuk membawa sesuatu ke ruang tertentu, seseorang harus memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Pada saat ini, orang akhirnya menyadari bahwa alasan Long Chen menghabiskan begitu banyak energi bukanlah untuk menghancurkan orang, tetapi untuk mengambilnya. Semua orang tercengang, mengambil sarang 10 ribu naga adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang suci. Apakah itu ruang astral, ruang spiritual, atau ruang lainnya, mereka semua akan meledak dari sarang 10 ribu naga. Ketika sebagian besar sarang 10 ribu naga ditelan oleh lubang hitam, orang akhirnya percaya bahwa Long Chen benar-benar mengambilnya. Bunuh dia. Saat ini, para ahli ras Netherworld Dragon menjadi gila. Cibiran mereka berubah menjadi teror. Jika sarang 10 ribu naga diambil oleh Long Chen, ras naga Netherworld akan tamat. Tanpa sarang 10 ribu naga, ras naga akhirat akan melumpuhkan basis kultivasi mereka. Mereka harus memulai dari awal. Pakar ras Netherworld Dragon meraum dan dengan gila menyerang Long Chen. Tapi begitu mereka menyerang, para prajurit Dragon Blood bergerak. Boom, boom, boom. Para prajurit Dragon Blood membentuk dinding baja, memblokir serangan ras Netherworld Dragon. Ketika para prajurit Dragon Blood bertahan, ras naga Netherworld tidak dapat menembus pertahanan mereka. Sekarang, ahli ras Netherworld Dragon kurang dari 1 persepuluh dari jumlah aslinya. Di depan Dragon Blood Legion yang kuat, mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan sarang sepuluh ribu naga dimakan. Patriark, cepat dan keluar. Jika tidak, ras naga Netherworld akan tamat. Teriak salah satu ahli ras naga Netherworld. Teman-teman dari berbagai dunia besar, tolong bantu klan naga Netherworld kami. Kami pasti akan mengingat kebaikanmu. Wakil Patriark klan naga Netherworld berteriak kepada para ahli dari berbagai dunia besar di kejauhan. Sayangnya, tidak ada yang datang untuk membantunya kali ini. Alasan utama mereka menyerang sebelumnya adalah karena manfaatnya. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari ras naga Netherworld, alasan lainnya adalah untuk mencuri harta Long Chen, dan alasan lainnya adalah untuk membunuh para jenius surgawi puncak umat manusia. Namun, tampilan kekuatan Long Chen membuat mereka menggigil. Sebelum ini, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang telah mati untuk Long Chen dan Dragon Blood Legion. Meski jumlah mereka masih cukup banyak, mayoritas ahli terkuat mereka telah terbunuh. bagi mereka untuk menyerang lagi sekarang terlalu berisiko. Sekarang, pemimpin ras nether dragon terjebak, dan tenso nether dragon yang terbangun surgawi telah dipukuli seperti anjing. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Elite ras nether dragon telah sepenuhnya musnah. Sekarang, bahkan sarang 10 ribu naga yang diandalkan ras nether dragon untuk bertahan hidup telah diambil. Ras nether dragon saat ini tidak lagi setingkat dengan ras nether dragon saat mereka pertama kali tiba. Sekarang, janji klan naga netherward tidak berharga. Tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk persahabatan mereka. Bunyi dengungan-dengungan. Kekosongan bergemuruh dan meledak. Sarang 10 ribu naga terus dilahap. Itu terus bersinar, seolah-olah sedang berjuang. Namun, karena tidak memiliki kunci patriar klan naga dunia bawah, ia tidak dapat menampilkan kekuatannya sendiri. Sarang 10 ribu naga seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Itu memiliki kekuatan yang mencengangkan tetapi tidak dapat melepaskannya. Itu hanya bisa menonton sambil terus dilahap. Tidak. Para elit ras naga netherward meratap. Sarang 10 ribu naga adalah dasar dari ras naga netherward, harapan masa depan mereka. Tanpa sarang 10 ribu naga, perlombaan naga netherward akan benar-benar tamat. Boom-boom. Tiba-tiba, dua suara ledakan terdengar bersamaan. Segel Ye Ling akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Adapun Longchen, dia baru saja mengambil sarang 10 ribu naga ketika ruang di belakangnya tertutup. Serahkan sarang 10 ribu naga. Patriark ras nether dragon meraung dengan marah. Meskipun dia terjebak di dalam penghalang, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia sudah memasuki kondisi gila. Nasib putranya tidak diketahui, rasnya telah dibantai, dan bahkan sarang 10 ribu naga telah diambil. Dia benar-benar gila. Guoran. Longchen tidak mengelak sama sekali di hadapan Patriark ras nether dragon. Guoran segera mengerti dan muncul di depan Longchen. Po. Longchen meletakkan tangannya di punggung Guoran. Kemudian Guyang, Xia Chen, Li Qi, Song Mingyuan, dan semua prajurit Dragon Blood lainnya meletakkan tangan mereka di punggung orang-orang di depan mereka. Berdengung. Energi darah naga Longchen melonjak seperti tsunami. Pada saat yang sama, semua prajurit Dragon Blood mengumpulkan kekuatan mereka tanpa menahan diri. Armor Guoran langsung meletus dengan cahaya seperti matahari. Rune Guoran, serta Rune Abadi Jiuli, menyala. Dia memegang dua pedangnya di depan dadanya dalam sebuah salib, mengarahkannya ke Patriark ras nether dragon. Tebasan salib darah naga. Ledakan. Salib terbang keluar. Serangan ini mengandung kekuatan penuh dari dragon blood legion. Itu menabrak Patriark ras nether dragon. Mati. Patriark ras nether dragon meraung dan mengepalkan tinju. Kekuatan ilahi dari seorang suci memenuhi dunia. Ledakan. Longchen dan yang lainnya terlempar ke belakang. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih tidak dapat memblokir satu serangan pun dari seorang suci. Namun, salah satu lengan Patriark ras nether dragon hancur. Dia juga menderita kerugian besar. Dia bahkan tidak bisa mengangkat salah satu lengannya. Semua orang terkejut. Longchen dan yang lainnya benar-benar memiliki kekuatan untuk melukai seorang suci. Itu tidak terbayangkan. Serahkan sarang sepuluh ribu naga. Patriark ras nether dragon meraung dengan gila-gilaan. Tangan kanannya menolak untuk mendengarkannya, dan cakar kirinya merobek udara menuju Longchen. Ketika Patriark ras nether dragon mendekat, para prajurit dragon blut merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat bergerak di bawah tekanan seorang suci. Longchen terkejut dan marah. Dia tidak menyangka orang suci sejati menjadi lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Bahkan dengan kekuatan semua orang, mereka masih tidak dapat melukainya. Melihat Patriark ras nether dragon menyerbu, dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh tekanan orang suci. Dia akan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Namun, kuali langit dan bumi hanya bisa bertahan secara pasif. Longchen tidak takut bentrok senjata, tapi dia takut dengan serangan kemampuan ilahi semacam ini. Bahkan jika kuali langit dan bumi dapat memblokir serangan orang suci, dia masih akan terguncang sampai mati. Namun, pada titik ini, dia hanya bisa keluar semua. Saat Longchen hendak mengeluarkan kuali langit dan bumi, sesosok tubuh turun dari langit dan menghalangi di depannya. Ketika dia melihat sosok yang mengjulang tinggi itu, Longchen terkejut sekaligus senang. Tuan Istana. Longchen tidak menyangka Tuan Istana akan menyerang pada saat kritis seperti itu. Ledakan. Tuan Istana juga menyerang dengan cakar. Tindakannya persis sama dengan Patriar Krasneter Dragon. Ledakan. Sebelum Longchen dan yang lainnya dapat melihat apa yang sedang terjadi, mereka terlempar ke belakang oleh angin astral yang menakutkan. yang indikerkan dalam